TAMID DUNYA TGHAYYAR FARHIT ALBIB TIKBAR UBTAL TAKBAT GHAYYAR Seperti yang terpantau di makam Singkawang Broni, Kota Jambi. Sejak Rabu lalu, sudah banyak warga yang melakukan siarah membersihkan makam dan mendoakan arwah keluarga yang telah meninggal. Siarah sebelum Ramadan ini sudah menjadi tradisi bagi warga Kota Jambi, khususnya yang beragama Islam. Salah seorang warga, Hassan Nuri, mengatakan, siarah ini sebagai bentuk bakti kepada keluarga yang telah meninggal dunia. Karena tidak ada hal-hal lain yang dapat menolong arwah yang telah meninggal kecuali tiga hal. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Siarah dan berdoa inilah sebagai bentuk bakti kepada mereka yang telah meninggal dunia. Ya Rabbi Salahci, Jibbal Hatun. Itu berupa kita mendoakan orang tua kita yang terima kasih. Karena hanya itu yang dapat kita kirimkan dunia ini sebagai amal ibadah kita, sebagai bakti kita terhadap orang tua, membelah jasa kita, jasa orang tua yang telah membangun. Semasa hidupnya telah membesarkan kita, telah diberikan, mengajakkan ilmu kepada kita. Untuk itulah kita, saat inilah kita untuk mendoakannya. Momen siarah kemakam ini ternyata juga dimanfaatkan sebagian anak-anak untuk menghasilkan uang. Seperti yang dilakukan Boy dan Aldi, mereka menjual bunga dan air untuk para pensiarah yang akan bersiarah. Satu botol air dan satu bungkus bunga dihargai 5.000 rupiah per barangnya. Udah jualan kembang sama Ae nih? Ya, 3 hari. Berapa jual kembangnya sama Ae? 5.000 rupiah. Kalau Ae? 5.000 rupiah. Mau kembangnya dapat dari mana? Dari. Suci Mahayanti, Jambi TV